Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian Kita teruskan kajian Karbala Histori yang sudah melangkah di episode ketiga Mari kita saksikan kisahnya Para sahabatku Setelah menjadi khalifah Yazid segera memerintahkan Walid bin Uqbah Gubernur di Madinah Untuk memaksa Hussein dan Abdullah bin Zubair Menyatakan sumpah setia kepada khalifah Kabar tentang meninggalnya Muawiyah belum sampai di Madinah Walid memanggil Hussein dan memberitahukan meninggalnya Muawiyah Serta adanya surat perintah Yazid khalifah baru Hussein menyatakan duka cita atas meninggalnya Muawiyah Mengenai sumpah setia Dia menyatakan bahwa Orang yang mempunyai kedudukan seperti dia Hanya dapat memberikan sumpah setia di hadapan orang banyak Hanya rakyat yang mayoritas mutlak Yang berhak memberikan sumpahnya Dia meminta agar Walid Mengumpulkan para pemimpin yang mewakili pendapat rakyat Keputusan mereka itulah yang akan diikutinya Setelah berkata demikian Hussein pergi Dan Marwan mantan gubernur Madinah yang hadir di samping Walid berteriak Mengusulkan pak gubernur Walid bin Obbah untuk membunuh saja si Hussein Apabila tak mau menyatakan sumpah setia kepada Yazid Walid merasa tersinggung dan marah Kalau sampai dia membunuh Hussein Bagaimana kelak dia bertanggung jawab di akhirat Yazid sangat berang mendengar kedua musuhnya itu telah lolos mencari perlindungan di Mekah Seketika itu dia memecat Walid bin Obbah dan menggantinya dengan Amr bin Sayyid Untuk menyenangkan hati Yazid Amr segera mengerahkan 2000 anggota pasukan tentara Untuk menangkap kedua orang itu Penduduk makah memprotes keras tindakan penyerbuan ke Mekah ini Karena hal itu melanggar perintah Allah Kota suci itu harus dijamin keamanannya Tetapi Amr tidak menghiraukan protes ini Namun pasukannya dapat dihalau oleh anak buah Abdullah bin Zubair Para sahabatku sekalian Banyak penduduk di Irak dan terutama di Kufah Yang menjadi pendukung alih dan keturunannya Kematian Muawiyah menimbulkan harapan baru bagi mereka Ketika mereka mengetahui bahwa Hussein menolak sumpah setia terhadap Yazid Mereka mengadakan pertemuan rahasia Sambutan-sambutan bersemangat yang tinggi memenuhi pertemuan itu Akhirnya diputuskan untuk mengundang Hussein ke Kufah Dan kedatangannya akan disambut besar-besaran dengan satu pernyataan umum Yaitu menentang Yazid Dua hari kemudian Tak kurang dari 150 tokoh masyarakat Kufah Mengirim surat kepada Hussein Banyak lagi surat-surat mengalir dalam waktu singkat Semuanya mendukung Hussein dan memohon kesediaannya Memimpin perjuangan rakyat Kufah melawan Yazid Surat-surat yang membanjir ini membuat Hussein berpikir serius Dia mulai merundingkannya dengan sahabat-sahabat dan keluarganya Tetapi pendapat yang lazim menyatakan bahwa rakyat Kufah kurang dapat dipercaya Mereka telah pernah meninggalkan Ali di dalam penderitaan Sekali lagi mereka sendiri yang telah menyatakan sumpah setia kepada Hussein Tetapi kemudian kelak akan meninggalkan pula Jika undangan mereka ini akan diterima juga Maka terlebih dahulu mutlak harus diadakan penelitian Yang meyakinkan tentang situasi sesungguhnya di Kufah Oleh karena itu diputuskan untuk mengutus Muslim bin Nagil Yang masih saudara sepupu Hussein Dia harus mengamati dan mempelajari keadaan di Kufah Dan mengirimkan laporannya Hussein akan mendasar keputusannya atas laporan ini Muslim kemudian disambut hangat di Kufah oleh para pendukung Ali Mereka berdesak-desaan mengerunguninya Dan bersumpah bahwa mereka rela berkorban jiwa Demi mengakhiri penindasan Yazid Mereka mulai mengucapkan sumpah setia kepada Hussein Dalam beberapa hari saja Tercatat kurang lebih 18 ribu orang mengucapkan sumpah Muslim terharu menyaksikan meluapnya semangat dan kesetiaan rakyat Kufah Dia menulis surat kepada Hussein Memintanya segera datang ke Kufah Selagi api perjuangan rakyat sedang berkobar-kobar Gubernur Kufah yang bernama Nuqman bin Bishri Adalah seorang pejabat yang baik Dia membiarkan aspirasi rakyat berkembang Dia hanya memperingatkan rakyat Agar mereka jangan memburuk-mburukkan kewibawaan Yazid secara terbuka Jika ini terjadi Dia terpaksa mengambil tindakan yang tegas Tetapi kaum Bani Umayyah Pendukung Yazid yang berdiam di Kufah Bermukim di Kufah Tidak senang pada politik Nuqman yang lemah itu Mereka menulis surat kepada Yazid Menekankan bahwa jika kholifah ingin mempertahankan Irak Dia harus mengangkat orang kuat Untuk menggantikan gubernur yang sekarang Yazid langsung merespon dengan memperhentikan Nuqman Dan mengangkat penggantinya yang bernama Ubaidillah bin Ziyad Biasa disebut Ibn Ziyad Dia ini masih muda Tapi galak dan angguh Seorang perwira yang telah dapat menyelamatkan Provinsi Basrah Dia juga telah terkenal Karena tindakannya yang tak kenal ampun Membasmi kaum Khawarij Suatu kelompok bekas pengikut Ali Yang kemudian memusuhi Ali dan Muawiyah Karena dianggapnya sebagai biang geladi Terjadinya perang saudara Dan saling bunuh di antara sesama muslim Pada sahabatku sekalian Di keesokan harinya Ibn Ziyad Gubernur baru itu mengumpulkan rakyat Bagi Masjid Jami Dia menyampaikan perintah Di antara lain sebagai berikut Setiap ketua kelompok dalam suatu suku Wajib menghadapkan kepadaku Tiap orang asing Atau orang Khawarij Atau siapa saja yang dicurigai Yang mungkin tinggal di salah satu rumah rakyat Yang berada di lingkungannya Siapa yang melalaikan perintah ini Atau bersekongkol dalam kegiatan anti pemerintah Dia akan digantung di depan pintu rumahnya Dan orang-orang yang tinggal di sepanjang jalan itu Akan dikenakan denda Perintah ini ternyata besar pengaruhnya Kebanyakan orang yang telah menyatakan Kesetiaan kepada Hussein Menjadi kehilangan semangat Nyala api yang tadinya berkobar-kobar Kini tinggal baranya Menyadari hal ini Muslim bin Akhil cepat-cepat Mencari perlindungan Dan bersembunyi di salah seorang Pemimpin rakyat yang bernama Hani Rumah Hani Sekarang menjadi tempat pertemuan Para pendukung Hussein Mereka sangat berhati-hati Agar rahasia mereka tidak bocor Tetapi Gubernur Ibn Ziyad Telah mengetahui Bahwa Muslim Sedang bergerak di bawah tanah Dia berusaha keras Mencari tempat persembunyian Muslim Dia menugaskan seorang mata-mata Dengan menyediakan uang yang sangat banyak Untuk menjaring mangsanya itu Setelah lama mengadakan pelacakan Mata-mata itu berhasil mencium jejak seorang tua Yang sering menemui Muslim Pada suatu hari Setelah orang tua itu selesai sholat di masjid Mata-mata itu menghampirinya Dia pura-pura menangis Raya berkata Saya dengar kabar bahwa Anda adalah seorang pendukung Ali Saya juga adalah pendukungnya Saya ingin sekali bertemu dengan Muslim Untuk menyerahkan uang ini sebagai tanda simpati saya pada perjuangan Hussein Jika Anda merasa kurang aman membawa saya kepada Muslim Biarlah untuk sementara Saya menyatakan sumpah setia di hadapan Anda Orang tua itu terharu Dia memang mengharapkan tambahan dana dan tenaga Untuk memperkuat perjuangannya Tiba-tiba sekarang ada seorang simpatisan Yang menyerahkan uang dan birinya sekaligus Di masjid itu pula dia lalu mengambil sumpah Orang yang baru dikenalnya tadi Tiba di rumah dia menceritakan kejadian itu kepada Muslim Muslim mengizinkan sahabat baru itu dibawa menemuinya pada kesempatan lain Demikianlah mata-mata itu dapat masuk ke sarang persembunyian para pendukung Hussein Dalam tiap pertemuan pria itu selalu paling duluan hadir dan paling belakang pulang Akhirnya Muslim sangat mempercayainya Dan membeberkan segala rahasia dan rencana gerakan kepadanya Sudah barang tentu semua ini dilaporkan kepada Gubernur Sebab dia adalah mata-mata Gubernur Laporan-laporan rahasia dari mata-matanya Menyebabkan Ibn Zia tahu Segala gerak-gerak Muslim dan peranan Hani di dalam gerakan itu Pada suatu hari Gubernur sengaja mengadakan pertemuan di istana Hani turut pula diundang Ketika sampai waktunya Hani tidak juga hadir Gubernur bertanya kepada para pemimpin lainnya Tapi tak ada jawaban Seketika itu juga beberapa pengawal berangkat ke rumah Hani Dan menangkap membawanya menghadap Gubernur Hani kini terpojok Dia sadar dirinya telah dihianati Dia akhirnya terpaksa mengatakan apa adanya Gubernur Ibn Zia menjadi kalap Tanpa kasihan dia memukul Hani dengan tongkat di tangannya Sehingga hidung Hani mengucurkan darah Hani berusaha merebut pedang dari salah satu pengawal untuk membalas pukulan Ibn Zia Tapi sayang tidak berhasil Karena pengawal dapat meringkusnya Dia segera dimasukkan ke dalam penjara Para sahabatku sekalian Satu-satunya jalan bagi Muslim bin Akhil Ialah mengadakan perlawanan terbuka terhadap Gubernur Dalam beberapa hari saja 4.000 orang berkumpul di bawah panji-panjinya Siap tempur Muslim bergerak maju ke istana Gubernur dan mengepungnya Kedudukan Gubernur menjadi gawat Di dalam istana hanya terdapat 30 orang pengawal dan 10 tokoh pemimpin kufah Tetapi Ibn Zia tidak kehabisan akal Ia menggunakan siasat yang pintar Ia mengirimkan dua pemimpin masyarakat untuk membujuk pasukan yang mengepung agar memisahkan diri dari Muslim Dan mereka berhasil Sekarang hanya tinggal ratusan pasukan pengikut Muslim yang mau masuk ke dalam istana Sisanya membelot kepada Gubernur Kendati demikian pasukan Muslim masih cukup kuat untuk memaksa Gubernur untuk menyerah Sampai hari mulai malam Gubernur mengirim lagi tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk menggunakan pengaruhnya Merontokkan semangat pasukan Muslim bin Akhil Lihatlah kata mereka Tentara Khalifah Yazid sewaktu-waktu akan dapat menggempur kamu Gubernur akan menghentikan mata pencarian kamu Pikirkanlah nasib keluarga kamu Pulanglah dengan tenang ke rumahmu masing-masing Gertakan ini ternyata berhasil juga Masa manusia yang mengelilingi Muslim Mengikuti Muslim menjadi lumer Ibarat es menjadi mencair Ketika Muslim mengimami salat maghrib Tinggal 30 orang berdiri di belakangnya Seusai salat tak seorang pun lagi yang kelihatan Semuanya telah lari terbirit-birit Itulah watak masyarakat Kufah Muslim tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya Dia berkelana sendirian menelusuri jalan-jalan dengan hati yang lulu Ibarat seorang gelandangan Muslim terus mengembara Menyeret kakinya Singkat cerita Muslim ditangkap oleh pasukan gubernur Dan kemudian dipenggal kepalanya Dan badannya dilempar ke jalan raya Belum puas dengan kematian Muslim Ibn Ziyad memerintahkan membunuh Hani di Alun-Alun Di tengah-tengah kota Orang yang berbudiluhur ini menyerahkan jiwanya Sebagai hukuman atas perlindungan yang diberikan kepada Muslim Persahabatku Demikianlah Kisah singkat Karbala Histori episode ketiga Dan akan dilanjutkan ke episode mendatang Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!